Hai guys, thank you udah klik video ini Oke kali ini aku akan ceritain ke kalian Ini cerita ya Atau sebuah kisah tentang Aliran sesat pesugihan gitu loh Yang mana ini ceritanya aku dapet dari email Ini ada seseorang ya Yang ngirim ke email aku Tapi orang itu yang pasti udah om-om gitu ya Umurnya itu jauh lebih tua dari aku Jadi om-omin itu minta Di ceritanya juga namanya itu jangan dipublish gitu loh Karena disitu dia menceritakan kisahnya ya Saat dia itu mengikuti aliran sesat Sempat tergiur gitu ya Untuk mengikuti aliran sesat itu Dan disana dia itu ternyata menjadi tumbal pesugihan gitu loh Dan di ceritanya ini menurut aku ini Gimana ya Kalau kita bicara horror ini gak terlalu horror-horror banget gitu ya Tapi ini bener-bener sih Kita kayak ngerasain experience Apa yang dia rasain gitu loh Jadi aku pun baru tau Ternyata kayak gini ya aliran sesat Atau pesugihan-pesugihan kayak gitu Karena disini om-om ini Itu memang menceritakan panjang lebar gitu ya Kalau gak salah itu sampai tujuh halaman sih Dalam format word gitu ya Dia kirim cerita ke aku Memang panjang lebar gitu ya Dia ceritain detail banget lah pokoknya ceritanya Nah jadi Karena menurut aku ini ceritanya Pantas banget gitu ya Buat aku ceritain ke kalian Dan jadi asupan kiripi kita juga Jadi aku bakal ceritain ke kalian Nah tapi di ceritanya juga Om ini pun Disitu namanya itu udah aku samarin gitu ya Dan nama orang yang ada disitu semua itu udah Aku samarin Dan nama tempat juga disini Aku gak bakal nyebutin ya Namanya biarpun di Ceritanya itu sebenarnya disebutin Nama tempatnya Tapi aku takut gitu loh Aku gak maulah disebutin gitu ya Lebih baik Ya kita privacy aja gitu loh namanya Biar aman gitu kan Karena takutnya ntar Ada orang yang ngejar Seolah-olah orang disitu tuh semua Kayak gitu ya Padahal kan cuma Beberapa orang aja kan Yang melakukan hal yang salah Gak semuanya gitu loh Yaudah lah Langsung aja kita ke ceritanya Tapi kayak biasa Sebelum kita lanjut ke ceritanya Bagi kalian Pecinta halal kiripi Yang suka dengan cerita-cerita beginian Kalian bisa join Dengan kita-kita disini Para risk creepers Pastinya dengan subscribe channel ini Dan aktifkan juga Logo loncengnya Biarkan dapet notif Pas aku Publish Video terbaru Karena disini kita bakal Terus penuhin asupan kiripi Setiap minggunya Kalau bisa seminggu dua kali gitu ya Bakal aku usahakan lah Semaksimal mungkin gitu loh Oke lah Siapkan minuman dan cemilan kalian Cari posisi senyaman mungkin Redupkan juga lampunya Kita mulai Kisahnya Jadi kisah ini Dialamin oleh Danu ya Dan di ceritanya ini Aku gak usah nyebutin om gitu ya Biar Gampang gitu ceritanya ke kalian Sebut aja namanya ini Danu gitu ya Nah jadi Danu ini Itu tinggal di Sebuah desa Yang sebenarnya Di ceritanya itu Desanya itu disebutin ya Namanya dengan gamblang Tapi disini aku mutusin buat Gak usah sebutin lah gitu loh Untuk menghindari Sesuatu yang gak diinginkan gitu ya Nah jadi saat itu Yang Ngalamin kejadian ini ya Itu bukan cuman Danu aja Tapi dialamin dengan Kedua temannya Danu ini juga Gitu loh Yang bernama Rian dan Mail Jadi mereka bertiga nih ya Dan ini kejadiannya Ini udah cukup lama gitu ya Sekitaran tahun Dua ribuan gitu lah Jadi mereka bertiga ini Kerjanya itu cuman Kerja serabutan gitu ya Kerjain apa yang bisa dikerjain Kalo ada kerjaan ya Kerja Kalo gak ada ya Gak ada gitu loh Tapi mereka ini Emang lebih sering nganggur Karena emang gak ada kerjaan gitu ya Bukan cuman mereka Tapi pemuda-pemuda lain Seusia mereka di desanya itu Emang lebih banyak nganggur gitu loh Karena di tempat mereka ya Persediaan lapangan kerja Itu emang sangat-sangat terbatas saat itu Apalagi si Rian ya Kata si Danu ini Rian ini tuh emang gak pernah Menyicipi sekolah gitu loh Makanya sulit gitu ya Dapat kerjaan Karena itu bukan karena apa-apa gitu ya Itu memang karena pilihan mereka gitu loh Gak mau sekolah Tapi kalo Danu ini Katanya dia cuman tamatan SD aja Jadi Karena sulitnya dapat pekerjaan gitu ya Di desanya Akhirnya Danu ini tuh Dapet tawaran kerjaan Yang menurut dia itu Bagus banget Nah Tawaran itu dia dapet itu Dari Mbah Ar ya Jadi Mbah Ar ini tuh Semacam sepuh di desanya Yang dikenal di desanya itu Sebagai orang yang Tahat beragama gitu ya Tapi ya Itu cuman pandangan orang aja gitu loh Nah jadi Cerita kayak gini ya Nah jadi pas dia jalan nih Di depan rumah Mbah Ar Dia ini dipanggil nih Dengan Mbah Ar Ternyata Mbah Ar ini tuh Minta tolong dengan Danu Untuk benerin tipe paralonnya Yang saat itu emang sedang bocor gitu loh Yaudahlah disitu dia benerin gitu kan Pipa paralonnya Setelah itu Barulah Mbah Ar ini tuh kayak Berterima kasih itu Dengan secangkir kopi gitu ya Buatin kopi Dikasih itu buat si Danu gitu loh Yaudahlah setelah itu Mereka ngopi nih Di teras rumah Mbah Ar Nah sedang ngopi itu Mbah Ar ini tuh Nawarin si Danu ini kerjaan gitu loh Yang katanya ya Kerjanya itu sebagai Pelayan pengobatan tradisional Nah denger itu ya Danu ini tuh Pasti seneng banget gitu Bahkan tanpa mikir itu Kerjanya sebagai apa Dan kerjanya apa Danu ini tuh langsung setuju Karena emang Seneng banget lah Excited banget gitu ya Dapet tawaran kerjaan kayak gitu Karena jarang-jarang nih katanya Dini dapet tawaran kerjaan Yang kayak gitu Terus disitu Mbah Ar juga Minta Danu ini tuh Ngajak temen-temennya gitu loh Buat kerja Buat kerja besok gitu ya Karena Mbah Ar ini tuh Bilang kayak gini Yang katanya ya Besok setelah Jumat Karena saat itu Kamis ya Besok setelah Jumat Ajak temen-temenmu juga Kita pergi kesana Biar Mbah kenalin Katanya kayak gitu Yaudah lah Setelah itu Danu pun itu Pamit pulang ya Setelah cerita-cerita Dengan Mbah Ar Nah setelah dari situ Danu ini tuh Nggak langsung pulang Tapi dia nih langsung Ke rumahnya Ma'il Sampai disana ya Danu ini langsung Ceritain lah Dengan Ma'il gitu loh Eh aku dapet tawaran kerjaan Kayak gini Dari Mbah Ar Kerjanya itu Kayak jadi pelayan Pengobatan tradisional gitu ya Diceritain dengan Dengan Danu ini ke Ma'il Nah sampai disana Ma'il ini nanya Nah kerjanya itu sebagai apa Kita kerjanya itu ngapain aja Gajinya berapa Dan tempat kerja itu dimana Pokoknya Ma'il ini nanya itu Detail banget gitu ya Tapi Danu ini Nggak mikir kesana Karena Danu ini katanya Ya bodo amat lah Kerjanya apa gitu Yang penting Kita dapat kerjaan Yang namanya kerjaan Pasti dibayar Ya berapapun bayarannya Ya membat aja Daripada nggak ada kerjaan kan Daripada nggak guru terus Ya lebih baik kita ambil aja nih kerjaan Nah kata Danu kayak gitu Yaudah lah Akhirnya Ma'il pun setuju gitu ya Nah setelah itu Mereka pun itu niat Mau ngajak si Rian juga nih Satu lagi temennya Setelah itu Mereka pun ini berdua Itu datang ke rumah Rian Sampai disana sama juga gitu ya Diceritain ke Rian Dan ngajak Rian juga gitu loh Untuk besok kerja Dengan Mbak Ar tuh Yaudah lah Akhirnya mereka bertiga ini Setuju buat kerja Dan hari itu Mereka ini memang bener-bener Semangat banget gitu ya Karena besok mikirnya Udah ada pekerjaan Besoknya setelah Jumat ya Mereka bertiga ini tuh Jalan kaki nih Datang ke rumah Mbak Ar Sampai disana Mbak Ar ini kaget Karena Mereka ini jalan kaki datangnya Karena kata Mbak Ar ya Jarak ke tempat kerja ini Itu jauh banget gitu loh Sekitar 2 jam perjalanan lah Itu pun kalau niat motor Itu 2 jam perjalanan Karena itu letaknya itu Emang ada di desa lain Nah jadi karena Mbak Ar juga Nggak ada motor Mereka juga itu Nggak ada motor ya Akhirnya Mbak Ar ini tuh Nggak bisa ikut Tapi Mbak Ar ini Tetap menyarankan Mereka ini tetap gitu ya Pergi kesana Kata Mbak Ar Temuin Bu Nining Dan alamatnya pun itu Dikasih Mbak Ar ya Pokoknya alamatnya itu Ditulis dengan detail tuh Dengan Mbak Ar Dan Mbak Ar pun disitu Nulis semacam Rekomendasi gitu loh Kalau mereka bertiga ini Datang itu karena Perintah dari Mbak Ar ini Untuk melamar kerja Jadi mau nggak mau ya Demi dapat kerjaan Akhirnya mereka ini Nekat lah jalan kaki Itu ke tujuan Tempat mereka kerja Nah tapi syukurnya ya Di tengah jalan Atau udah di jalan utama gitu Mereka ini ketemu dengan Mobil pickup Yang mau numpangin mereka Ke desa tujuan mereka Karena kebetulan Mobil ini juga Itu jalan searah gitu ya Ke desa tujuan mereka Nah nyampe desa disana Mereka ini nanya Karena orang-orang disana Alamat yang mereka maksud Ternyata alamatnya itu Nggak ada di desa itu Tapi itu emang harus Masuk ke jalan setapak Yang katanya ya Jalannya pun itu cukup jauh Sekitar 50 atau 1 jam 50 menit atau 1 jam gitu lah Mereka jalan Ngikutin jalan setapak Yang itu ngelewatin Perkebunan warga Nah pas mereka udah Jalan setapak gitu ya Yang udah masuk Yang wilayah itu Udah agak-agak Utan kayak gitu Mereka pun itu Sempet ragu gitu loh Ragunya Ini kerjanya Apa sih Kan katanya Kerjanya ini Pengobatan tradisional Tapi tempatnya kok kayak gini Udah kayak utan gitu loh Mereka ini sempet ragu gitu kan Yaudah lah Mereka pun gak mikirin Mereka pun tetep tuh Ngikutin jalannya Bener-bener modal nekat gitu ya Karena mereka ini udah berharap banget Bisa dapet kerjaan Nah gak lama kemudian Akhirnya mereka ini Nemu satu rumah Yang mana rumah itu Kelihatan kayak ada orangnya gitu ya Tapi bukan rumah biasa Yang mana itu rumah Bentukannya itu Kayak pendok pesantren Yang awalnya mereka juga itu Ngiranya pendok pesantren gitu loh Yaudah lah Mereka itu samperin rumah itu Nanya dengan orang Yang ada di rumah itu gitu loh Maksudnya untuk memastikan Ini alamat Bu Nining apa bukan Mungkin mereka gak tau kan Alamat Bu Nining Tapi mungkin mereka ini Bisa nunjukin Awalnya kayak gitu Yaudah lah Mereka samperin Mereka tanya lah Apa ini alamatnya Bu Nining Ternyata orang itu bilang Oh iya Bu Niningnya ada Ada perlu apa ya Ditanyakan dengan orang itu kan Nah disitu Danu pun itu langsung ngasih Kertas rekomendasi tadi ya Kertas yang dari Mbah Ar itu Dikasih lah gitu Dan orang itu Dan orang itu pun langsung bilang Oh iya bentar ya Saya panggil Bu Niningnya gitu Gak lama kemudian Bu Nining pun dateng Dan langsung mempersilahkan Mereka masuk gitu ya Ayo masuk 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 Pas mereka masuk Disitu Danu ini ngeliat ya Di dalam ruangan itu ya Atau di dalam tempat itu Itu semacam Bener-bener kayak Pendok pesantren Karena banyak ruangan-ruangan kosong Itu semacam asrama gitu ya Tapi saat itu Keadaannya itu Udah hampir maghrib Tapi keadaannya itu Sepi banget gitu loh Gak banyak orang keliatan Cuman ada beberapa orang aja Dan semuanya itu Orang-orang dewasa Yang keliatan Gak ada kayak anak-anak sekolah itu Gak ada gitu ya Disana Yaudah lah Begitu mereka duduk Disini Danu ini langsung nanya Ini tempat apa ya Bu Pondok pesantren ya Pokoknya kayak gitulah Ditanya dengan Danu ini ya Terus dijawab nih dengan Nining yang katanya Oh bukan Ini tempat pengobatan Tempat orang-orang berobat Katanya Nah tapi disini Berobatnya itu bukan Berobat ala-ala medis ya Tapi ya Pengobatan kampung Kayak gitulah Setelah itu Barulah mereka ini Ngebahas soal kerjaannya gitu ya Karena mereka ini nanya Katanya disini ada kerjaannya Bu Untuk kita Nah tapi Bu Nining itu langsung nanya balik Yang katanya kayak gini Tapi sebelumnya Saya harus tau dulu Apa kalian masih perjaka Dan belum menikah Nah Bu Nining nanya kayak gitu Itu mereka bertiga Itu sontek langsung Heran dan kaget gitu loh Kenapa nanyanya kayak gitu kan Nah Danu pun itu langsung Jawab Dengan gugup gitu ya Masih Bu Kalau bisa tau Kenapa ya Bu Mereka nanya balik gitu ya Kayak gitu Nah tapi Bu Nining cuman bilang Gak apa-apa kok Itu cuman perseratan aja Kata Bu Nining kayak gitu Lalu Bu Nining pun itu langsung Ngejelasin gitu ya Yang katanya Kerjaan yang Mereka lakukan nanti Itu sebuah Hal Yang sangat gak lazim Bahkan sebuah hal Yang sangat tabu Kata Bu Nining kayak gitu Tapi Kalau mereka melakukannya disitu Mereka melakukannya itu Demi kebaikan Bahkan katanya ya Apa yang mereka lakukan itu Gak dihitung sebagai dosa Bahkan bisa Membersihkan dosa-dosa Mereka bertiga Ya karena Kata Bu Nining Itu demi kebaikan Nah sambil heran Kan Danu ini Nanya lagi nih Kerja kita apa Bu Gitu Nah disitu Bu Nining langsung bilang Kerjaan kalian ini Sangat mudah kok Kalian hanya Melayani Melayani dalam bentuk apa Bu Melayani siapa Bu Gitu kan Mereka nanya lagi nih Yang akhirnya Bu Nining ini Berdiri dan langsung Ngajak mereka ini bertiga Gitu ya Untuk ngikutin dia Nah disitu Bu Nining ini Ngebawa mereka ke Satu ruangan kosong Yang mana itu ruangan Kalau dibilang kamar itu Terlalu luas gitu ya Tapi kalau dibilang aula Itu terlalu sempit Dan ruangan itu emang Gelap banget Dan khusus ruangan itu aja Itu cuman Penerangannya itu Hanya pake lilin gitu loh Gak pake listrik Kayak di ruangan lainnya Nah disitu ya Danu pun ngeliat Itu ada satu pintu Tapi awalnya Danu ini gak tau ya Itu pintu mengarah kemana Gak tau lah Gak terlalu merhatiin juga Yaudah lah Akhirnya disitu mereka duduk Dan Bu Nining disitu Ngetuk pintu itu tadi Gitu loh Dan setelah itu ya Pintunya pun kebuka Dan disitu mereka ngeliat Seorang wanita yang Wujudnya ya Mulai dari baju yang dia pake Itu bener-bener aneh banget Itu wanita yang pake Jari yang nutupin Mulai dari dada Sampai ke lututnya Dan yang anehnya Wanita itu pake Kain warna hitam Itu kainnya itu Semacam kain kerudung gitu ya Tapi kerudung itu Gak dipake kan Kayak wanita-wanita Biasanya gak Tapi kerudung itu Cuman ditarokkan di kepalanya Sampai kerudung itu Nutupin mukanya Jadi wanita itu tuh Mukanya tuh gak keliatan Nah yaudahlah Setelah itu wanita itu pun Itu jalan Secara perlahan Duduk di hadapan mereka bertiga Duduk di sebelahnya Bu Nining Dan disitu ya Bu Nining pun itu Langsung ngejelasin intinya Yang mana Bu Nining ini Bener-bener ngejelasin itu Secara frontal gitu ya Kata Bu Nining Mereka bertiga ini Kerjanya Itu melayani wanita itu Layaknya suami istri Ya Begituan gitu ya Dan kata Bu Nining juga Kalau kalian ikhlas melakukannya Saya akan membayar Kalian dengan jumlah Yang cukup besar Disini Bu Nining ini Emang menjanjikan Bayaran yang Besar gitu ya Dan Bu Nining pun bilang Jika Tuhan mengizinkan Apa yang kalian lakukan ini Kalian gak akan berdosa Bahkan dosa-dosa kalian Itu bisa diampunin Karena apa yang kalian lakukan Itu semuanya demi kebaikan Dan karena itu juga Saya akan mendapat kekuatan Dan saya akan mendapatkan Kesempatan Untuk bisa menyembuhkan Orang-orang banyak Dari santet yang zolim Nah kata Bu Nining kayak gitu Intinya ya Bu Nining ini Itu semacam anti banget gitu ya Dengan santet Karena kerjaan dia itu Selalu ngobatin korban-korban Orang yang kena santet gitu loh Dan Bu Nining juga bilang Dia emang mendapat kesempatan Untuk menolong korban-korban santet itu Atas izin yang maha kuasa Melalui nyai yang agung Itu sosok wanita Yang sedang duduk Di hadapan mereka saat itu Jadi Bu Nining ini Memang nyebut wanita itu Sebagai nyai gitu ya Tapi soal nyai ya Soal wanita yang Duduk di hadapan mereka Dan ini saat itu Gak ngeliat wajahnya Karena emang ketutup dengan Kain hitam itu tadi gitu ya Tapi disitu Dan ini ngeliat Kalau kulit bahunya Itu keliatan kayak wanita muda gitu loh Karena Warna itu yang putih Kulitnya itu memang putih banget Dan kencang gitu loh Jadi disitu Dan ini beranggapan Oh kayaknya wanita ini masih muda Dan disitu ya Dan ini Itu bener-bener tergiur Dengan semua tawaran Yang ditawarkan dengan Bu Nining Apalagi emang Gaji gitu ya Atau bayarannya Yang dijanjikan itu Dengan cukup besar Itu emang Bener-bener tergiur banget gitu loh Apalagi nih Bu Nining ngejelasin ke mereka Seolah apa yang bakal mereka lakukan Itu demi kebaikan Gitu loh Biarpun mereka tetap ngerasa Kalau ini aneh gitu ya Tapi mereka ini tetap tergiur Yang seolah mereka bertiga ini Itu udah siap melakukan apapun gitu loh Demi mendapatkan bayaran yang mahal Lalu Bu Nining pun disitu langsung Menanyakan masing-masing Usia mereka Nah jadi karena Rian yang paling tua Di antara mereka bertiga Bu Nining ini langsung Mempersilahkan Rian ini Untuk lebih dulu Melakukan itu gitu ya Di kamar tempat wanita itu Tadi berasal Yaudah Akhirnya Rian Itu begituan gitu ya Di kamar itu Yang akhirnya malam itu Mereka ini melakukannya itu Emang secara bergantian Nah di cerita ini Dan ini gak ceritain secara detail gitu ya Ngapain aja mereka di dalam Ya pasti mereka ini melakukan Layaknya suami istri Kayak gitu lah Ya kalian udah paham gitu ya Gak perlu dijelasin juga kan Karena kalau Dijelasin ya ceritainya Bakal beda gitu loh Nah ya tapi nih Setelah mereka melakukan itu ya Disinilah Danuin ini baru ngerasa Ada sesuatu yang bener-bener Aneh banget gitu loh Nah karena Danuin ini ya Saat dia melakukan begituan Di kamar dengan Nyai Dia ngeliat wajah Nyai itu Bener-bener cantik banget Gitu loh Nah tapi setelah dia melakukannya Setelah dia keluar Dari kamar itu gitu ya Danuin itu berusaha Buat ngingat Wajah Nyai Itu gak bisa Bener-bener dia ini Kayak udah gak ingat lagi Kayak mana wajah Nyai Tapi setiap dia berusaha Untuk ngingat wajah Nyai Dia tuh selalu membayangkan Ini sosok yang bener-bener Mengerikan Sosok yang hitam Yang di tubuhnya itu Dipenuhin dengan bulu Dan wajahnya itu Kayak menyerupai Nenek-nenek Yang udah tua banget gitu loh Yaudah lah Setelah itu ya Setelah mereka ini Bergantian Itu selesainya Sekitaran jam 1 Atau jam 2 malam Nah setelah itu Bu Nining pun itu langsung Ngasih mereka ini Kamar gitu loh Untuk diserahat Karena mereka ini Nginep ya Malam itu Di tempat itu Karena kan gak mungkin ya Mereka ini balik ke desanya Padahal itu udah Hampir subuh gitu ya Nah pas mau diserahat Danu ini cerita Ke Rian dan ke Ma'il Yang mana dia ini Katanya Aku gak bisa nih Ngebayangin Muka Nyai Kenapa ya Setiap aku ngebayangin Muka Nyai Aku ngeliat Sosok hitam Berbulu Dan berwajah Nenek tua Gitu lah Diceritain dengan Danu Dan disitu Rian dan Ma'il pun Itu langsung jawab Yang katanya Mereka juga sama Mereka juga itu Gak bisa ngebayangin Muka Nyai Setiap mereka Ngebayangin Muka Nyai Mereka itu Kayak ngeliat Sosok hitam Berbulu Dengan wajah Nenek Padahal Itu cuman ada Di bayangan mereka Cuman ada Di pikiran mereka Tapi yang anehnya Sosok yang digambarkan ini Ini bener-bener Sahamal Dan disini ya Rian ini Langsung menduga-duga Yang katanya kayak gini Kayaknya sosok Nyai itu Bukan manusia deh Ya kalaupun manusia Pastinya bukan manusia biasa Karena aneh banget kan Kenapa Kita gak bisa Ngebayangin Wajah Nyai Yang barusan kita liat Padahal dengan jelas Tapi gak bisa kita bayangin Malah saat Kita ngebayangin Kita berusaha ngingat Malah kita ngebayangin Sosok lain Dengan gambarnya yang sama pula Jadi ini bener-bener aneh sih Nah dan Rian pun disitu Menduga Yang katanya ya Ya mungkin kita dijadikan Tumbal dengan Bu Nining Mungkin Bu Nining ini Melihara Jin Dan kita lah Yang disajikan sebagai Tumbalnya Tapi Danu dan Mail Malah mereka ini Setuju-setuju aja gitu loh Dijadikan tumbal Yang penting mereka melakukannya itu Dengan senang gitu kan Dan mereka pun mikirnya Kapan lagi mereka ini bisa dapat kerjaan Seenak itu Dan bayarannya semahal itu Yaudah lah disitu Akhirnya Rian pun mikir Kayak gini Ya juga ya Yaudah lah Kapan lagi kan kita dapat kerjaan Seenak ini gitu Yaudah lah kita ikutin aja gitu Kata Rian kayak gitu Akhirnya mereka bertiga ini Udah bener-bener tergiur gitu ya Dengan kecantikan Dan bayaran mahal Dari Bu Nining Tapi ya biarpun mereka ini Udah tergiur banget gitu ya Dengan semuanya Dan setuju-setuju aja Kalaupun dijadikan tumbal Tetep nih mereka ini tetep takut Kalo nantinya ini ada risiko Yang gak-enggak gitu kan Atau ada ikatan Atau pantangan yang aneh-aneh Itulah yang mereka takutin Jadi mereka ini pengennya Gak apa-apa kok Dijadikan tumbal Asalkan gak ada risiko Yang gak masalah gitu loh Yaudah lah besok pagi Kita tanya dengan Bu Nining Ada risiko apa enggak gitu loh Paginya mereka bertiga pun Itu nemuin Bu Nining lagi gitu ya Untuk nanya lah Soal risikonya gitu loh Apakah ini ada risiko atau enggak gitu ya Nah disitu Bu Nining jelasin Yang katanya ya Ini sama sekali gak ada risikonya Gak ada ikatan permanen apapun Itu gak ada Kalo kalian mau melakukannya Kalian bisa melakukannya lagi Dan saya tetep akan ngebayarnya Kata Bu Nining kayak gitu Nah tapi Kalo mereka ini gak mau melakukannya lagi gitu ya Itu gak apa-apa Asalkan mereka ini tuh Nyari penggantinya Dengan syarat penggantinya ini Harus berjaka dan belum menikah Dan Bu Nining juga disini Ngejelasin dengan mereka Dengan gamblang ya Soal Nyai Yang kata Bu Nining Nyai itu udah ada Sejak ratusan tahun yang lalu Nyai itu katanya Bukan manusia ya Tapi Nyai ini ya Sosok lain Itu semacam sosok jin Tapi Nyai ini tuh Bukan sosok yang menakuti orang lain Bukan sosok yang merugikan orang lain Itu enggak Kata Bu Nining kayak gitu Yang katanya juga Sosok Nyai itu hanya butuh kasih sayang Atau cinta gitu ya Dari lelaki perjaka Agar dia bisa terus mengobatin orang-orang Dari korban santit dan telur Ya itu penjelasan dari Bu Nining gitu ya Tapi disitu ya Mereka bertiga ini Gak ada yang berani ngejelasin soal Sosok Nyai yang mereka lihat Dan sosok Nyai yang mereka bayangkan Itu kan Sesuatu yang aneh banget kan Yang mereka rasakan Tapi mereka bertiga ini Bener-bener gak berani ngebahasnya dengan Bu Nining Ya karena itu Takutnya ya Bu Nining ini tuh tersinggung Karena disitu Kata Danu ya Bu Nining ini bener-bener kelihatan itu Kayak bener-bener Nyembah si Nyai gitu loh Jadi ya takut banget gitu ya Bu Nining tersinggung Maka mereka nih Yaudah lah itu gak usah dibahas Selagian mereka juga Dapatkan keuntungan kan Dari apa yang mereka lakukan Jadi yaudah lah Semuanya fine-fine aja gitu loh Menurut mereka bertiga Setelah itu Bu Nining pun itu ngasih Mereka masing-masing Satu kantung putih gitu ya Kantung yang terbuat Dari kain putih Kayak gitu loh Masing-masing tuh dapet satu tuh Mereka bertiga Dan Bu Nining juga Itu ngasih ke Rian ya Yang mana ketawa Bu Nining itu Titipan untuk Mbah Ar gitu loh Yang mana disitu Pas mereka Ngeliat kantungnya gitu ya Kantung untuk mereka Bertiga ini berat Tapi kantung Titipan Mbah Ar itu Agak ringan Bukan agak sih Memang ringan banget katanya Itu agak beda gitu ya Yaudah lah Disitu mereka pun akhirnya Pamit gitu ya Dengan Bu Nining Mereka ini mau balik gitu loh Ke desanya Tapi disitu Bu Nining pun itu Berpesan ke mereka Yang katanya ya Kalau mereka mau datang lagi Datang aja gak apa-apa gitu loh Dan disitu Bu Nining pun Perjanji akan ngebayar lagi Setiap mereka datang Dengan jumlah yang sama Bahkan mungkin bisa lebih Kata Bu Nining kayak gitu Tapi Kalau mereka mau datang ini Mereka hanya bisa datang itu Setiap hari Jumat Karena Untuk melakukan itunya Itu harus malam Sabtu tuh Kata Bu Nining Yaudah lah Setelah itu Mereka pun pulang Di jalan pulang Baru nih Mereka bertiga ini Masing-masing gitu Ngeliat gitu ya Isi kantong yang mereka dapat Masing-masing tuh Nah ternyata Itu isinya itu Emas ya Tapi emasnya itu Bentuknya itu gak Gak beraturan gitu loh Jadi kayak batu-batu kecil Kayak gitu Tapi isinya itu banyak Hampir penuh tuh Salatu kantongnya Dan disitu mereka pun langsung mikir kan Apa ini emas ya Tapi kalau ini emas Banyak banget gitu loh Jadi kayak gak mungkin juga Kalau ini emas Tapi kalau gak emas Apa kan Yaudah lah Daripada penasaran Akhirnya mereka ini Bertiga itu pergi ke kota terdekat Itu untuk ngecek ke Toko emas gitu loh Dan ternyata Setelah dicek Itu emang beneran emas Dan disitu ya Itu mereka langsung Kegirangan Mereka tuh Bener-bener seneng banget gitu loh Berasa kayak Kayak mendadak gitu loh Setelah itu Mereka pun itu Balik ke desanya Nyampe di desa itu Memang langsung ke rumah Mbah Ar gitu loh Itu maksudnya Untuk ngasih Kantong titipan dari Bu Nining tadi Yang mana itu kantong kecil Yang isinya Ringan banget gitu ya Kan beda ya Dengan kantong-kantong mereka Nah sebenarnya Mereka bertiga ini Itu udah ngecek gitu loh Karena penasaran kan Emang apa sih ini Isinya kok bisa ringan banget kan Kok bisa beda sendiri Pas mereka cek Itu isinya Tangkai bunga Tapi mereka bertiga ini Gak tau gitu loh Itu bunga apa Dan fungsinya untuk apa Mereka ini gak tau lah Dan mereka ini pun Gak mungkin kan Nanya dengan Mbah Ar Karena kan jadinya Ketahuan Kalau ditanya Ketahuan kan Kalau mereka ini udah meriksa isinya Yaudah lah Soal itu mereka pun gak tau ya Bahkan sampai sekarang Mereka ini gak tau itu Untuk apa Setelah itu Mereka bertiga itu Emang ngejual Semua emasnya Dan mereka pun itu Bener-bener kayak jadi Orang kaya mendadak gitu ya Yang sudah selalu punya uang Gak kayak sebelumnya gitu loh Bahkan saat itu Mereka bertiga ini Itu udah Beli motor terbaru Saat itu gitu loh Itu masing-masing Punya suatu motor ya Itu bisa langsung beli Tapi disini Danu ini gak ngasih tau gitu ya Berapa jumlah nominalnya Dia gak ngasih tau Tapi yang katanya Sekali bayar itu Emang bisa ngebeli motor terbaru Saat itu Dan Masih ada nyisa gitu loh Mungkin buat Beli martabak Ala-ala siskakol Buat seminggu ke depan Kali ya mungkin Dan sejak itu ya Mereka bertiga Setiap hari Jumat Itu selalu pergi Ketepat Bu Nining Untuk melakukan itu ya Agar mereka ini Terus dapat bayaran itu Setiap minggu Dengan jumlah yang pasnya Itu gede banget gitu loh Yang akhirnya Setelah dua bulan Mereka terus melakukan itu Mereka ini Itu masing-masing Sampai udah bisa Ngebeli tanah Ngebeli apa gitu ya Pokoknya udah banyak gitu loh Yang bisa dibeli Dan kehidupan mereka pun Itu udah bener-bener makmur Tapi sampai disitu Barulah Danu ini mulai ngerasa Ada yang Bener-bener aneh Yang bener-bener gak nyaman Yang dia rasain Jadi Danu ini Sejak dulu kan Dia kerja Ya itu kerja apapun Dia kerjain kan Udah biasa gitu loh Kerja keras Dari pagi sampai sore Itu udah biasa Nah tapi saat itu Dia ini tuh ngerasa Karena dia ini udah paham betul ya Gimana staminanya Nah tapi saat itu Dan ini ngerasa Kalau staminanya itu Udah bener-bener aneh banget gitu loh Misalnya Dia ini tuh selalu ngerasa lemes Itu karena gampang banget Capek Misalnya ya Dia ini kerja Itu cuman kerjain Aktivitas sehari-hari Kayak ngebersihin Pekarangan belakang rumahnya Nah baru sebentar Ngebersihin Pekarangan belakang rumahnya Dia ini tuh langsung ngerasa Lemes banget gitu loh Karena seluruh badannya Itu letih banget Padahal dia baru kerja itu Beberapa menit Nah sedangkan dulu Dia ini kerja dari pagi Sampai sore itu Nggak ngerasa capek segitunya Yang awalnya Dan ini ngira Apa mungkin itu Karena kehidupannya Udah berubah gitu ya Kan Saat itu kehidupannya Udah berubah banget gitu ya Kemana-mana itu Udah nggak pernah jalan kaki lagi Kalau ngerjain apapun itu Biasanya udah nggak langsung Dia ngerjain gitu ya Karena dia udah bisa Ngebayar orang buat ngerjain Nah jadi karena badannya itu Bawaannya itu udah manja Mungkin sekalinya Dibawa kerja ya Langsung Cepet banget capek gitu Awalnya dia mikirnya kayak gitu Yang ngalamin itu Bukan cuman danu aja Tapi mereka bertiga Itu sama loh Jadi tubuh mereka itu Bener-bener udah cepet banget Capek gitu ya Dan selalu lemes Yang mana itu keadaannya ya Makin lama Itu makin parah Tubuhnya tuh Makin lama tuh Kayak makin lemah gitu ya Keadaannya Yang akhirnya mereka ini bertiga Itu udah jarang banget ketemu Itu ketemu pun ya Paling Di hari Jumat aja Saat mereka ini Ketempat Bu Nining Karena saat itu Mereka ini masih rutin Gitu ya kesana Oh ya saat itu orang tuanya Danu Orang tua mereka bertiga ini ya Itu gak ada yang tau gitu ya Kerjaan mereka ini sebagai apa Karena orang-orang Taunya Kalau mereka bertiga ini Itu keterima kerja Di sebuah pabrik padi Yang katanya mereka ini Di sana itu Jadi mandor gitu ya Atau pengawas lapangan gitu lah Makanya Mereka percaya-percaya aja gitu loh Kalau Mereka ini kayak mendadak gitu Karena gajinya udah tinggi Gitu aja gitu ya Karena Mbak Ar itu yang memang Minta ke mereka bertiga Jangan kasih tau Dan siapapun Soal kerjaan ini Kata Mbak Ar ya Kalau mereka dapat kerjaan itu ya Karena mereka Bertiga ini tuh Orang-orang pilihan Orang yang bersih Dan Segala matemnya gitu ya Pokoknya intinya Mbak Ar ini gak mau Kalau mereka bertiga ini Ngebocorin Nah jadi karena itulah Mereka bertiga pun itu Emang bener-bener gak mau Ngebocorin soal kerjaannya Dengan Bu Nining ke Siapapun Lalu singkat cerita ya Beberapa bulan kemudian Akhirnya mereka ini itu Udah mulai jarang dateng gitu ya Ketempat Bu Nining Itu karena keadaan Tubuhnya itu yang makin melemah Itu kalaupun mereka dateng Itu gak pernah lengkap bertiga Kadang cuman Danu aja yang pergi Kadang cuman Rian aja yang pergi Kadang cuman Ma'il aja yang pergi Atau cuman Danu aja yang gak pergi Pokoknya Mereka ini udah gak lengkap lagi Bertiga gitu ya Kalau dateng ke Tempat Bu Nining Ya itu tadi Karena tubuhnya itu udah Makin parah gitu Makin lemas Nah disitu Yang makin parahnya ya Yang mana Danu ini Udah mulai ngerasain Kalau dia tuh Sering banget lapar gitu Tapi setiap makan Dia ini gak pernah ngerasain Kenyang Sampai tubuhnya pun Itu udah kurus banget Kayak orang kekurangan giji Tapi kurusnya itu Gak kurus-kurus banget gitu ya Tapi keliatan aja lah Lebih kurus dari sebelumnya Yang emang keliatan Kayak orang yang jarang makan Padahal Danu ini makan Yang katanya ya Sehari itu bisa 5 Atau mungkin 6 kali tuh Tapi badannya itu Kurus banget Sampai Danu juga Itu sempat ke dokter gitu ya Untuk kontrol giji Dan periksa tubuhnya gitu loh Kenapa sih tubuhnya Kok bisa cepet banget Capek Pokoknya keadaannya itu Udah berubah banget gitu ya Tapi tetep nih Gak ada perubahan apapun Saat Danu ini tuh Ngobat secara medis Nah setelah itu Barulah Danu ini Mulai mikir gitu ya Kayaknya ini ada hubungannya Gitu loh Dengan Apa yang udah Mereka kerjakan Di tempat bukni ini Karena kan itu Sama-sama hal yang magis Gitu ya Nah karena keadaannya pun Itu udah makin serius Karena tubuhnya pun Itu udah bener-bener Lemah banget gitu ya Akhirnya Danu ini Ngajak si Rian Jadi mereka cuman berdua gitu ya Saat itu Ma'il ini gak ikut Nah jadi mereka berduain itu Itu pergi ke Mbah Dukun ya Mbah Dukun yang udah Sepuh banget Yang ada di desa mereka Mereka pergi lah Kesana itu Maksudnya untuk Ngecek gitu loh Kenapa sih tubuh mereka ini Emang ada apa gitu loh Jadi disitu Mereka ini ceritain Ke Mbah Dukun itu Soal Kayak gimana Tubuhnya gitu ya Tapi soal Apa yang mereka kerjakan Di tempat bun ini Itu sama sekali Gak mereka ceritain Itu tetep mereka rahasiakan Nah setelah Dukun ini Dengar cerita mereka gitu ya Kenapa tubuh mereka ini Udah lemah banget Itu bener-bener Aneh gitu kan Nah Dukun itu bilang Kalau Mereka ya Itu selalu Diikutin dengan Gelombolan Gelombolan anak-anak kecil Atau ada beberapa Anak-anak kecil Yang tanpa kepala Yang selalu Ngikutin mereka ini Kemana pun mereka pergi Bahkan saat itu juga Saat mereka ini Sedang menghadap gitu ya Ke Mbah Dukun itu Anak-anak itu Itu tetap ada loh Disitu Yang sedang duduk Mendengarkan si Mbah Dukun itu ngomong Tapi mereka ini ya Itu gak bisa ngeliat Sosok anak-anak itu Yang bisa ngeliat itu Ya si Mbah Dukun itu aja Nah karena mereka ini Gak bisa ngeliatkan Akhirnya Mbah Dukun itu pun Mbah Dukun itu ngebuktiin lah Maksudnya ngebuat mereka ini Biar bisa ngeliat Itu dengan cara Mbah Dukun itu Semacam membacakan doa gitu ya Ke air putih Yang ada di gelas Yang memang udah disiapin Dan setelah itu Barulah Mbah Dukun itu Ngoles Air putih itu Ke kelopak mata Mereka masing-masing gitu Dan setelah itu Barulah Mbah Dukun itu Mempersilahkan mereka Untuk melihat Sosok anak-anak kecil itu Dengan cara Mereka ini harus Memenjamkan matanya Barulah ngeliat sosok itu Nah jadi Malah ngeliat sosok itu Memang harus Nutup mata gitu ya Yaudah lah Setelah itu Mereka pun itu Memenjamkan mata Dan ngeliat ke belakang Dan disitu Danu ini tuh Langsung kaget gitu loh Dan langsung ngebuka matanya Karena emang Bener-bener kaget Dan shock banget gitu loh Dengan apa yang dia liat Disitu ya Dia ngeliat Itu ada sekitaran 6 atau 7 Anak-anak yang sedang duduk Dan yang ngebuat Danu ini Bener-bener shock gitu ya Bener-bener takut Dan kaget Anak-anak itu tuh Bener-bener Gak ada kepala loh Jadi dia duduk Itu cuman sampe Badannya aja tuh Yang keliatan Kepala itu bener-bener gak ada Setelah itu Barulah Mbah Dukun ini Nanya ke mereka gitu ya Dari mana Anak-anak itu berasal Karena Mbah Dukun ini Yakin banget Kalau sosok Anak-anak itu Itu bukan Ketempelan gitu loh Karena Mbah Dukun ini Ngeliat ya Itu sosok yang sangat terawat Atau lebih tepatnya itu Kayak jin peliharaan gitu ya Makanya Mbah Dukun ini Itu nanya gitu loh Dari mana Anak-anak ini berasal Kenapa jumlahnya Bisa sebanyak ini Apanya memang Kalian meliharanya Atau kayak gimana Pokoknya Dukun itu Nanya kayak gitulah Mereka berdua ya Itu tetep Gak mau ngakuin Apa yang terjadi Sebenernya itu Gak mau dia ceritain Nah jadi Karena Dukun ini Gak tau gitu ya Dukun ini pun Itu kebingungan Karena Dukun ini Katanya ya Dia gak bisa Ngusir sosok Anak-anak itu Karena sosok Anak-anak itu Itu jin yang terawat Jin peliharaan Yang pastinya itu Punya tuan Dan yang bisa ngusirnya Itu cuman tuannya Karena mereka itu Cuman nurut dengan tuannya Nah mungkin Kalau jin ketempelan Jin yang gak punya tuan Dukun itu baru bisa Ngusirnya Kata Dukun itu Kayak gitu Intinya ya Saat itu bener-bener Buntu banget Karena memang Dukun itu Gak bisa ngusir sosok Anak-anak itu Dan disitu juga ya Mbah Dukun itu bilang Kenapa tubuh mereka berdua ya Danu dan Rian itu Cepet banget capek Sering banget lemah Selalu ngerasain lapar Kalaupun makan itu Gak pernah ngerasain kenyang Ya itu karena Sosok anak-anak kecil itu Yang selalu menyerap Energi mereka berdua Jadi apapun yang Mereka makan gitu ya Itu sebenarnya Bukan untuk tubuh mereka Sendiri Tapi Juga untuk mereka Sosok-sosok yang selalu Ngikutin mereka Ya sosok anak-anak kecil itu Dan itulah sebabnya gitu ya Diceritain dengan Dukun itu Lalu singkat cerita Beberapa hari kemudian Akhirnya mereka bertiga ini Ngumpul gitu ya Itu ada Danu Rian dan Mail Itu ngumpul untuk Datang ke rumah Mbah Ar Maksudnya sampai di rumah Mbah Ar Mereka ini ceritain gitu ya Soal sosok anak-anak kecil tadi Yang selalu ngikutin mereka Ternyata itulah Yang Penyebabnya gitu ya Kenapa mereka ini tuh Cepet banget capek Nah sampai disana Mbah Ar pun itu Ngajak mereka ini Datang ya Ketempat Bu Nini Maksudnya untuk ngebahas Soal ini tuh kayak gimana Sampai disana Danu ini Sebenernya kesel banget tuh Dengan Bu Nini Karena kata Bu Nini Kan gak ada resiko ya Soal itu semua Tapi taunya Ternyata dia ini Diikutin dengan sosok anak-anak kecil Yang nyerap energi mereka Yang mana itu Ngebuat mereka ini Menderita banget gitu ya Secara fisik Nah tapi mereka ini Tetap segen banget gitu ya Untuk marah Karena ya kehidupan mereka Bisa berubah Jadi makmur ya Itu karena Bu Nini juga Biarpun keadaan fisik mereka itu Udah miris banget saat itu Yaudah lah sampai disana Mbah Ar itu ngejelasin Ke Bu Nini Itu dengan Kalimat yang bener-bener Sopan banget gitu ya Dan dari kalimatnya juga Disitu Danu kayak Ngerasa ya Mbah Ar ini tuh bener-bener Kayak takut dan sujud banget gitu Tunduk banget lah Dengan Bu Nini Padahal usianya Mbah Ar itu Jauh lebih sepuh Dimani Bu Nini Apalagi Mbah Ar di desanya ya Itu orang yang cukup-cukup Dihargai Dan disegani Karena selain sepuh Mbah Ar juga itu sebenernya Orang yang dianggap sebagai Ahli agama Kayak gitulah Kurang lebih kayak gitu gitu ya Aku gak mau Aku gak berani nyebut Kalimat itunya Sebenernya itu ditulis Di ceritanya Tapi aku gak berani nyebut Karena itu bentuknya sensitif sih Ya lebih-lebih Aku gak usah ceritain ya Aku sebut aja itu Semacam ahli agama Di desanya Setelah Mbah Ar menceritakan Soal itu ke Bu Nini Dengan santanya Bu Nini cuman bilang kayak gini Oh itu gak apa-apa Bocah-bocah itu cuman Ngejaga kalian kok Itu gak bahaya Bu Nini ngomong kayak gitu Padahal ya efek yang mereka rasakan Itu bener-bener fatal banget Yang ngebugat tubuh mereka itu Bener-bener lemah banget kan Bahkan kayak udah gak punya Gairah apapun lagi Tuh saat itu Nah disitu Danu ini Bilang Sekaligus minta maaf gitu loh Ke Bu Nini Yang katanya Kalau dia ini tuh Pengen pamit aja Intinya ya Danu ini tuh Pengen gak kerja lagi Atau pengen gak ada hubungan lagi Dengan masalah itu Dia pengen lepas gitu loh Dari masalah itu Dan disitu Bu Nini pun itu Menyetujui Kemauan mereka Tapi kata Bu Nini Gak apa-apa gitu loh Kalau mereka ini tuh Gak mau kerja lagi Tapi ada syaratnya Yang mana syaratnya Mereka bertiga Itu kalau gak mau kerja lagi Itu emang Mereka bertiga ini tuh Harus nyari penggantinya Masing-masing itu Harus ada penggantinya Karena kalau tanpa pengganti Bu Nini ini katanya Gak akan bisa Ngelepasin sosok Anak-anak kecil itu Dari tubuh mereka Masing-masing Karena kata Bu Nini juga ya Sosok anak-anak kecil itu Itu sebenarnya Anak-anak yang berasal dari Maaf ya Yang berasal dari Sperma mereka bertiga ini Saat berhubungan Dengan nyai Karena kayak gitu loh Biarpun anak-anak itu Bukan manusia gitu ya Tapi gimana pun Anak-anak itu ya Anak-anak mereka bertiga juga Kata Bu Nini kayak gitu Dan Bu Nini juga jelasin Penggantinya itu harus Lelaki muda Perjaka dan belum menikah Itu tuh Pengganti yang harus Mereka cari gitu ya Yaudah lah Setelah ngebahas soal itu Mereka pun itu pamit pulang Tapi sebelum pulang Mbak Ari itu Bener-bener minta maaf Itu sampai Nyium kakinya Bu Nini Karena disitu Mbak Ari ini udah Merasa bersalah gitu ya Karena mereka bertiga ini Itu mutusin buat Nggak kerja lagi Jadi Mbak Ari itu Merasa kok itu salahnya Dan disitulah Danu pun Ngeliat lagi gitu ya Kalau Mbak Ari ini itu Bener-bener kayak Tunduk dan sujud banget Gitu loh dengan Bu Nini Yang mana di mata Danu Ya itu bener-bener Kayak aneh banget gitu loh Karena ya Mbak Ari itu Jauh lebih tua Dibanding sih Bu Nini Sampai di rumah Dengan keadaan Yang udah lemas banget Disitu Rian ini Maksa gitu ya Buat mereka bertiga ini Ngumpul di rumahnya Rian Yaudah lah Akhirnya mereka bertiga itu Ngumpul Disitu udah ada Rian Ada Danu Dan ada Ma'il juga gitu ya Dan disitu ternyata ya Rian dan Ma'il Itu nggak setuju Dengan keputusannya Si Danu Untuk lepas Atau nggak kerja lagi Gitu ya Dengan Bu Nini Yang mana mereka berdua ini Itu masih tergiur Dengan bayaran mahal Dari Bu Nini Dan berhubungan badan Gitu ya Dengan Nyai Itu masih tergiur Gitu loh Nah sedangkan si Danu Itu nggak kepengen lagi Kerja apapun Berhubungan dengan Bu Nini Itu nggak kepengen lagi Gitu loh Pengen bener-bener Lepas dari masalah ini Nah disitu katanya juga Rian dan Ma'il juga Itu sebenarnya Pengen lepas dari masalah ini Tapi gimana caranya Mereka itu Bisa tetap kerja Tapi sosok bocah-bocah itu Bisa lepas dari mereka Kayak gitulah Yang dimau Rian dan Ma'il Gitu ya Nah jadinya Karena mereka ini Udah beda pendapat Akhirnya berdebat Gitu loh Soal itu Yaudah lah Akhirnya Rian dan Ma'il pun Itu tetap jalan Dengan pilihan mereka sendiri Untuk tetap lanjut Dan Danu pun itu Jalan dengan pilihannya sendiri Untuk bener-bener Nggak pengen lagi Gitu loh Kerja disana Dan Danu ini Tetap bersikeras Pengen tetap Mau nyari penggantinya Untuk berhenti Semenjak itu ya Akhirnya Danu ini Udah jarang banget Ketemu dengan Rian dan Ma'il Ya karena mereka ini Udah beda pendapat Gitu ya Mungkin udah Selek juga saat itu Maka udah gak pernah Ketemu lagi Dan disitu Danu pun itu Tetap nyari penggantinya Gitu ya Karena dia ini Memang pengen banget Lepas secara total Dari Bu Nining Yang saat itu Dibantu juga Dengan Mbak Ar Yang nyari penggantinya Nah lalu Singkat cerita Seminggu kemudian Akhirnya Mbak Ar ini Udah nemuin gitu ya Sosok lelaki Yang kira-kira itu Bisa lah Jadi penggantinya Si Danu Itu bernama Wisnu Yang mana Wisnu ini Kalo diliat dari Orangnya gitu ya Itu kayaknya Berusia Usianya itu sama lah Dengan Danu Setelah itu Barulah Danu Mbak Ar Dan juga Wisnu Itu pergi ke tempat Bu Nining Nyampe disana Mbak Ar itu langsung Ngejelasin ke Bu Nining Gitu ya Kalo Wisnu Itu udah siap menjadi Penggantinya si Danu ini Dan disitu Bu Nining pun itu Langsung mempersiapkan Itu semacam upacara Pelepasannya si Danu Yang mana disitu ya Danu ini Itu harus dikubur Selama semalaman Tapi yang dikubur itu Cuman badannya aja ya Tapi kepalanya Tetap di luar Dan prosesnya itu Bener-bener Harus semalaman Dan paginya Danu ini itu Harus dimandikan Dengan Bu Nining Yang mana itu Dimandikan dengan Air jeruk purut Yang dicampur Yang dicampur dengan Bunga Melati Nah setelah itu Barulah Upacara pelepasannya pun Itu udah selesai Yang mana Danu ini Udah bener-bener Bebas gitu ya Udah lepas dari Ikatan kerjaannya Dengan Bu Nining Dan setelah itu Danu pun itu Balik dan Emang gak pernah Balik lagi Ketempat Bu Nining Itu terakhir kalinya Dia Ngeliat Bu Nining Dan ada di tempat Bu Nining itu Tapi sosok Anak-anak kecil Yang selalu ada Di tubuhnya Danu Yang selalu ngikutin dia Itu gak langsung pergi Yang mana disitu Danu pun itu Masih sering Ngerasa lemes Masih sering Ngerasa lapar Makan Tapi gak pernah kenyang Itu masih dirasakan Sampai Kurang lebih Itu 2 tahun Karena itu Hilangnya itu Emang secara perlahan Setelah 2 tahun Barulah Itu bener-bener Gimana ya Udah bener-bener Lepas gitu ya Jadi tubuhnya pun itu Udah balik normal lagi Dan stamina-nya pun Itu udah balik normal lagi Semuanya udah normal Dan setelah itu Barulah Danu pun itu Ya bener-bener Lepas ya Dari masalah itu Dan akhirnya Dia pun itu Taubat gitu loh Gak pengen lagi Ya Ngalamin yang Kejadian-kejadian Kayak gitu Ikut aliran sesat Ya cuman untuk Mendapatkan uang Seolah-olah Dia siap gitu loh Melakukan apapun Nah itu udah bener-bener Dia kapok gitu loh Sampai sekarang Dia emang udah gak pernah lagi Berhubungan yang kayak gitu Nah soal Mbak Ar Yang mana Mbak Ar ini Kan dikenal di desanya itu Sebagai orang Ahli agama gitu ya Yang mana dia ini Emang dihargain banget Ya karena itu Tapi malah Mbak Ar ini tuh Orang yang Ikut aliran sesat juga gitu Nah tapi disini Danu ini gak mau Bocorin Dan gak mau ngasih tau Ke siapapun Kalau Mbak Ar itu Kayak gitu Karena Danu ini Nganggap yaudah Itu urusannya Mbak Ar Dan itu keputusan Mbak Ar Lagi pula Danu ini tuh Nganggap kalau Mbak Ar itu Tetep gitu ya Sosok yang baik Karena biarpun Mbak Ar ini Ikut aliran sesat Dan juga Yang menyesatkan si Danu ini Tapi Mbak Ar juga Orang yang ngebantu Danu ini Biar lepas gitu loh Dari Ikatan pekerjaannya Di tempat Bu Nining Jadi karena itu ya Jadi Danu ini katanya Dia gak ada hubungan Eh dia gak ada masalah Apapun gitu ya Dengan Mbak Ar Jadi dia gak pengen juga Menghancurkan Mbak Ar Gitu juga dengan kedua temennya Disini Danu juga Itu gak ngasih tau Ke siapapun gitu ya Soal ini Soal Rian dan Ma'il yang saat itu Masih tetep melakukan Pekerjaan itu Ketempat Bu Nining Jadi disini Danu ini Tetep tutup mulut gitu ya Yaudah lah dibiarin Karena disini Danu ini Berpendapat kayak gini Yaudah lah itu urusan mereka Dan itu keputusan mereka Dan ini urusan aku Dan ini keputusan aku Kayak gitu tuh Udah gimana ya Berpikirnya si Danu ini Udah kayak gitu Nah lalu Pada tahun 2007 ya Danu ini dapet kabar Dari Bu Nining Eh dapet kabar Dari Mbak Ar Yang katanya ya Kalo Bu Nining Itu diusir Dari desanya gitu Diusir dari tempatnya Yang mana yang ngusir Bu Nining Ini itu warga desa Tapi disini Danu ini Gak tau gitu ya Penyebab Penyebabnya apa Bu Nining ini bisa diusir Itu gak tau Ya mungkin karena Pekerjaannya gitu ya Karena Bu Nining ini Mungkin ketahuan Dengan warga desa Kalo dia udah melakukan Aliran sesat Atau kayak gimana Ya mungkin nih Mungkin aja tuh Tapi kepastiannya Danu ini Gak tau Lalu pada tahun 2009 Mbak Ar itu meninggal ya Karena emang udah tua banget Karena saat itu Mbak Ar ini Memang udah sepuh banget gitu loh Dan itulah kisahnya Yang diceritakan oleh Danu ini Gitu ya Jangan langsung di judge Dan disini Danu juga Memang bilang ya Disini niat dia Membagi cerita ini Ke aku Niat dia itu Cuman untuk Membagi kisah gitu loh Ke teman-teman semua Dan Mungkin bisa ada Pembelajaran gitu ya Yang bisa kalian petik Dari kisah yang dialami Danu ini Nah jadi Setelah aku tau ya Ceritanya Danu ini Disini aku baru tau sih Ternyata kayak gini ya Kalo kita ikut Aliran sesat Terus kalo Kita ikut Semacam Pesugihan Ya kurang lebih mungkin Ceritanya kayak gini gitu Yang pasti ya Kita udah tau kan Ceritanya itu serem Dan yang pasti Ceritanya itu Gak pernah berakhir Dengan baik Atau bahagia gitu ya Gak ada happy endingnya Kalo kita ikut Aliran sesat atau Pesugihan gitu Menurut aku Jadi ya Jadi pembelajaran Jadi buat kalian Jangan pernah coba-coba sih Kayak gitu Jadi aku cuman pengen tau Ceritanya aja Ya semoga dari cerita ini Bisa Ada pembelajaran ya Yang bisa kalian petik Dan pastinya Bisa jadi Asupan kritik kita Kali ini Oke lah Sampai sini aja Aku Rizka Wadiono Kalo kalian suka Dengan video ini Kalian bisa like aja Kalo kalian gak suka Gak apa-apa Dislike aja Oh iya Kalo kalian juga Mungkin ada kisah Yang pernah kalian alamin Gitu ya Yang bener-bener mengerikan banget Gak apa-apa Ngeri secara horror Atau psikologis Gak apa-apa Cerita aja ke aku Kalo mungkin cerita kalian Memang bener-bener Serem banget gitu ya Menurut aku Aku bakal up Cerita kalian Di segmen Cerita Risk Creepers Jadi kalo kalian punya cerita Langsung aja kirim Ke email Risk Creepers Oke Aku Rizka Wadiono Buh-bye